jadi bukan saya ambil angin banget di daerah atau dompal lain dompal kelas kakap baru serada orang kesih menyerah Bunda Rahmat teman-teman aku kata bener-bener sesuajiki Allahuakbar kok bisa saya katakan sayang Tuhan kan sedangkan sebelum saya lahir dia sudah Tuhan kok bisa itu saya Tuhan Nah berarti balai-balai bohong-bohongi lukas atau Paulus yang bohong kenapa lukas lagi yang dibawa-bawa kata bilang Paulus pak nabilang Paulus Yesus itu yang kau Tuhan kan itu mati dulu baru jadi Tuhan Allahuakbar Masya Allah itu kan Paulus yang berarti kau percaya Paulus kalau begitu itu pantai kata tahun sebenarnya Yesus kan sebelum semuanya ada dia sudah ada pantai sebenarnya mah gimana minta kepadanya koneko usaha lemkorea berarti bunga ramah di juru asap perlawanan bunda rahma jurus terakhir lemkorea hai 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 hehehe walaibu bang handi pingseng bang handi ngapang hehehe hehehe halo 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 muan halo muan kau mau diskusi sama pak wong halo muan ya 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 bunda kau ke islam bang kamu islam islam iya ya 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 saya ini sidom paling hati sejauhnya yang mana di sampingmu bang sampingmu oh ya samping gue ya oh ya terpain juga memang saya agak eh terpainan enak tapi benar amah ha 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 gak h ha lalu ha ah ha hehehe ha 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 boleh bang boleh bukan gini bang jadi abang tuh susto katanya Tuhan ya yang wajah sebenarnya Tuhan tuh yang mana bang hati bijak maka kata bukan katanya bang memang dia yang mengatakan bang bukan katanya biar Rago terapi minyakut pedong pala Allah udah usah bikin logika Bang Solo ini ya silahkan Bang silahkan enggak memang beliau begitu dia lulusan S3 diambil kemarin di pengambil psikologi memang kayak gitu lanjut-lanjut diperjelas pertanyaannya silahkan iya sebutkan aja banget dasarnya apa-apa mengatakan bahwa Yesus itu bukan tuh kalau awang ingat begitu dasarnya siapa yang ingin beritahu awang bahwa dia bukan Tuhan ayo Bang Bang Halomon silahkan oh ini pertanyaan untuk saya gitu ya Bang iya Oh ya jadi saya kasih bernama bahwa itu bukan Tuhan gitu ya Iya ya kalau saya gini Bang secara kita logika akal sehat sebagai manusia kita yang menggunakan akal dan pikiran kita sudah jelas baik dari kedatangannya ataupun kematiannya sudah jelas dia sebagai manusia itu ajalah coba Abang bantah lagi dimana coba salah Bang yang saya tanyakan siapa yang memberitahu awang bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau tahu dari mana Abang bahwa dia itu bukan Tuhan siapa dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah lah mulai dari Taurat Jabul Injil dan Al-Quran sudah jelas kitabnya mana Bang ayatnya berapa ya semua semua itu baca kamu diturunkan bukannya Bagaimana kitabnya mengatakan bahwa dia Yesus bukan Tuhan mana adakah kitabnya mengatakan begitu ya sangat banyaklah berarti Abang ini enggak baca abang itu bacakanlah Bang jangan asumsi baca iya 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 asumsi bahkan ini sudah ratusan kali dijawab oleh Bang Jum'ah di mana bacakan dulu kalau begitu abang masih mau bantah kalau begitu di Al-Quran sudah jelas bahwa Yesus bukan Tuhan adakah di Alkitab jelas tidak ada yang jelas-jelas kita mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan Bang tidak ada jadi sembahlah wahai orang selain sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu nah itu apa ya kalau Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada satu Tuhan ya benar tidak berarti Yesus mengajarkan Yesus apa Yesus Tuhan bukan atau apa dia mengajarkan menyembah Allah jadi dia tidak menyatakan bahwa aku bukan Tuhan dia hanya menjelaskan bahwa kita harus menyembah kepada satu-satunya Tuhan bukan berarti dia menjelaskan bahwa aku bukan Tuhan jangan menyembah aku tidak ada karena Abang kalau satu tambah satu jangan sebelah lu yang bilang sebelah siapa kan kau sendiri dan itu yang mau bilang tadi secara logika sedangkan Yesus mengajarkan sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu iya Yesus yang harus kan menjelaskan mengajarkan Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan Tuhan karena dia menyuruh menyembah Tuhan menyembah Allah dia dia mengajarkan menyuruh menyembah bukan mengajarkan bahwa aku bukan Tuhan berarti logik logika abangnya udah error logika abangnya tidak nyampe bukan error kalau nggak nyampe ini nggak cocok kalau anda dengan dia orang dompa lempas siapa dibawa dompela Hai hadapi ayo hehehe hehehe kan orang tadi yang bertanya siapa Yesus bukan bukan bertanya apa yang diajarkan Yesus benderah macoce ini sebenarnya nanti aku debat kena dorakes yang orang tua kodong ketika masanya itu masih muda berapa umur sekarang sembuh saya sudah empat puluh bang masih muda namun dalam 40 belum masih kuat-kuatnya saya ini iya suaramu suaramu kayak tuarentai hehehe 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 pengaruh dia lagi berdiri di balik pohon rimbun bak bunda santai aja ngintip-ngintip lagi orang lagi mendomi hehehe hehehe di dalam oke di dalam bibelmu bang Yesus itu hamba nah coba kau bagaimana akal-akalanmu itu itu menjadikan hamba ini bukan menjadikan pas dia bilang saya tidak jadikan memang Tuhan eh kalimat apa bagus untuk kau ya makanya saya ini pilih-pilih kalimat untuk kau ini orang-orang sumpi melambi orang dompa lainnya harus hati-hati terhadapi orang-orang sumpah di dalam bibelmu Yesus itu hamba Yesus buddha bangga rama betul dia abalah hamba sebagaimana dia saya 43 kali Tuhan sendiri berkata bahwa dia adalah hamba kenapa kau Tuhan kan ini hamba kenapa wah ya hamba ini kan Tuhan Allah sendiri kata tentang hamba ini aku tetap dia menjadikan kalau kita itu bilang takut nggak dosa tahu kalau dilihat bang Bang di bibelmu itu kepala kepala laki-laki adalah kristus kepala kepala laki-laki kepala perempuan adalah laki-laki kepala laki-laki adalah kristus kepala kristus adalah Allah nah waktunya beda tuh antara Allah dengan atau Allah Allah kalian bilang kan beda tuh nah sekarang Bagaimana caramu ah begini kalau kita berbicara Alkitab itu kita bahas satu persatu jangan lompat salah lompat sinilah yaitu nah Yesus rasul rasul itu kok bisa jadi ini apa itu rasul saya tanya dulu apa itu rasul Bang iya kalau kata rasul itu kan artinya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan ih apa nakana nih sepukoy yang memberitakan firman Tuhan orang-orang memberitakan Tuhan Tuhan apa Nuh kuah Joka aku lepaskan ngilingis kecil hai 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 aduh kemana kayu aku bilang memang ka dosa dosa ini kalau saya hadapi dosa eh lama-lama lingis malayan di kacikorok ni ini aja bun ambak Mbak Mia hahaha ini aja dia hanya apa Allah Allah akbar nakip petanggungi nama-lama itu apa gunanya nama-lama itu ya kan kita diskusi Bang kita disini tidak membahas kita tidak membahas jual beli babi kita diskusi ini sedikit untuk otakmu bang ya Yesus itu Yesus itu keputusan Yesus itu keputusan Yesus itu Rasul Yesus kenapa ke Tuhan kan kemataan bukan saya bukan saya yang Tuhan astagfirullah ya Allah ayo ayo semangat semangat bahasa inggris semangat 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 kalau kau bisa jawab kau hebat kau cungi kau jempol satu jempol kaki karena untuk melayani kau ini pertama kalau terlalu ini aku kak Nurha itu aku tengok suaramu kayak nenek-nenek mau kau kaki-kaki iya jadi dosa 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 manusia di mana Yesus itu Yesus apa di aku pilih-pilih itu di bibelmu di salib untuk kau supaya kau selamat tolong iya begitu bang Yesus itu kok imani sebagai juru selamatmu begitu betul betul ya tahu kau di Galatia 3.13 Yesus itu yang kok Tuhan kan itu terkutuk gimana dia takkan eh tidak mau tahu bahwa si tetuai ya Sari Bayau Jukan dosa eh kudung terkutuk itu bang 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 di Galatia itu 13-13 nabilang itu si Paulus yang kepala mana botak nih itu udah bilang Yesus itu terkutuk Pak terkutuk gitu-gitu kan kata Paulus berarti kau dibohongi Paulus kalau begitu kata Paulus kau percaya temen-temen kawanin saya tertawa ini sendiri katanya cari kebenaran bunda jangan diklaim dia disuruh mati jangan jadi kebenaran mencari kebenaran tapi dia dibohongi mencari kebenaran bagaimana dia dibohongi sama Paulus tidak nuterima itu Paulus Rasulmu Bang dan utama kebunan saya terimara Paulus adalah kebunan rasul yang sangat luar biasa tapi terpikar Rasul Paulus kau jadikan pegangan untuk mencari kebenaran Hai Iya itu oe untuk kau nyodong pala Oh kita gitu aku kutip untuk kau Bukan saya cari kebenaran ngantik tolong keren denger-denger kata Paulus sudah bisa baca simbol mohon mohon maaf Bang kalau saya doraka ebang di dalam tiba-tiba Yesus itu terkutuk kaum menerima itu perkataan Paulus Yesus terkutuk kata siapa terkutuk biar Paulus mau ya berarti kan kau dibohongi Paulus benar-benar dibohongi eh asyik waktu datang besok aja bun semangat bun pun jangan mau dibohongi sebab Paulus bun bun adiwana rasul Paulus tapi dia menjadikan perkataan Paulus jadi pegangan untuk bertanya eh wong wong maka maka ku tes wong di markus wong wong kebelikan koracun umat ya Allah Allah Masya Allah Bunda rahma yang kena tipu jadi susah ya diskusi sama Pak Wong ini ya susah dikasih data dikembalikan ke kita hehehe susah dunia rambut kau jadikan kitab saya jadikan yang nggak bisa jadinya boleh saya nomorlah untuk kau itu aku kasih tahu saya kasih tahu anda bahwa itu di Biblemu tertulis Yesus itu digantung seterkutuk apa kok imani Yesus terkutuk eh saya tidak ada saya ketemu kan bahwa Yesus terkutuk di Alkitab saya jadi anda itu hanya minum Oh ngeliat-ngeliat datanya Bang Bang beth tidak pernah baca Bible sota-sota itu masih lihat Padembang eh dede-dede karei lengkap untuk saya hilang loh hehehe peseja untuk kalipun Hai Allah berapa masyarakat Masya tapi bisa jadi membaca Bang 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 Bisa membaca toh usah tampilnya dia aku lagi membaca nih ambil S2 nya di kairo dia kemarin ambil S2 anda toro sampai saya lebih tahu moro walau akbar masya Allah astaghfirullahalazim ya Allah astaghfirullahalazim kalau dia ngerti bahasa yang mudah Rahman juga pasti nggak tahan tertawa beliau sayangnya nggak ngerti Allahu Akbar subhanallah Masya Allah bisa kau membaca Bang Mbak Wong baca nih baca nih ya Bangnya Coba aku dengar suaramu membaca dibesarin dong Hai bacakan aja akan nggak bisa baca dari sini eh ii kodongnya 40 kita umurnya tenuk kuliah baca lokal ya kok anggongin ya eh besar meh baca meh wong-wong lebih baik ganti namam itu wong Edan orang gila eh baca meh kristus baca pak wong woi pak wong bang kristus telah menebus kita dari kutub hukum dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita semua pada tertulis terkuturan digantung pada kayu salib terkutub orang digantung pada kayu salib Hai nah silakan Bang Oh iya apa sih kalau kamu apalah kamu apalah santu eh itu apalah santu eh musuh dengan tidak memegang obeng semua itu apa 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 disitu kan menjelaskan bahwa dia menjadi kutub karena dosa kita bukan dia yang terkutub tapi dia dibuat terkutub karena dosa manusia terkutublah orang yang digantung pada kayu salib siapa yang disalib siapa yang digantung disalib siapa yukur terkutublah orang yang digantung disayu salib tapi disitu kita jelaskan bahwa Yesus terkutub makanya tidak digantung tidak ada oedong pala siapa yang disalib Nenek siapa disalib Nenek siapa disalib Nenek memang yang disalib itu adalah Yesus tetapi kita berarti yang yang berarti yang terkutub Yesus dia bisa andainya disini eh dengar dulu om usah manusia bukan dia yang terkutub tapi manusia lah yang yang terkutub menghitung dan disini tertulis Wong coba kau baca disini terkutublah orang yang digantung pada kayu salib siapa yang digantung di kayu salib Wong orang yang digantung di kayu salib terkutublah Yesus digantung di toge atau di kayu salib Kenapa Yesus digantung di kayu salib karena dia menanggung kutub manusia saya tanya dulu dong pala Yesus digantung hehehe 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 halamak diculik Iblis lagi Bunda Ramadu Oh turun beliau Masya Allah dia diculik Iblis itu Bunda Ramai itu diculik Iblis Oh mama hehehe Bunda Ramadu lagi nanti dia masih ada akunya yang lain aduh Kenapa muridnya Bang Jumah kok kayak gini aneh-aneh semua pertanyaannya nah itu dia Bang suruh meko suruh saat saya dituduh membuat Tuhan lagi mana kok bisa saya bisa buat Tuhan eh itu dia kita tunggu aja beliau datang lagi ada yang yang mengatakan Kenapa kau Tuhan kan ya saya bukan menuhannya tapi ini memang dia sudah Tuhan hmm ah ya 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 kenapa aneh-aneh semua pertanyaannya muridnya Bang Jumah ini eh 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 mungkin mereka ini lagi semangat-semangatnya mana Bunda Rahma saya sahabat eh 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 Biasanya Andi selebes yang terapi saya kok nggak anak mampu jadi orang-orang itu dia pakai ya Bunda Rahma dinaikin saat kalau di bawah sudah luntur kain munyah Andi masih-masih ada bang handi-handi masih ada di atas nah datang lagi beliau Masya Allah aduh kenapa biar-biar begitu kita keriput ya nah gini Bang handi itu bukannya apa-apa bukan ini cuma malas menghadapi orang dompals dompals kaya kali kami banget ya kalau begitu jadi komal lain malas jangan begitu jangan malas-malas kalau mau jadi membantu tangan enggak boleh malas kita iya deh maju ke bedeng-bedeng sudah saya entah empat tahun memang tawanan atau dangga-dangga iya kan kau katakan masalah itu terdengar-dengar kita tahu artinya kadang-kadang datang kita kita tahu artinya bang wong iya langsung aja kebacakan kitabnya ajalah eh oke makanya bilang nih terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib siapa yang digantung Bang tentunya Yesus tolong terkutuklah orang yang digantung di kayu salib yang digantung Yesus tolong berarti selama ini anda menuhankan Tuhan yang terkutuk masa Tuhan terkutuk kenapa Yesus digantung di kayu salib karena dia menanggung kutuk manusia tidak berdosa ya artinya tetapi karena manusia yang dikutuk yang ditanggung makanya nah nah ini bagus ada 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 perkembangan otakmu sedikit kutukannya mulai-mulai ini sedikit nah mulai masih di otakmu jadi bukan Yesus yang terkutuk tetapi manusia lah yang terkutuk yang ditanggung Yesus nah disini kan tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia harus digantung terkutuk pula apa Yesus itu manusia suci kenapa dia digantung karena dia menanggung dosa manusia dosa umatnya kalau dia menanggung dosa umatnya dimana datanya dia mengambil kutukan itu dimana Yesus itu mati terkutuk dimana Tuhan menginginkan Yesus mati terkutuk dimana data-data dikubung itu ayatnya kau bacakan tadi itu karena dia menanggung dosa manusia makanya Yesus terkutuk oe dong pala Yesus ku tanya bukan ini Yesus dimana Yesus itu Tuhan berfirman bahwa Yesus itu terkutuk Nekan si Paulus ini ya kalau begitu kita kembaliki saya lima tiga disitu kan Tuhan sudah mengatakan disitu kembalilah kita ke saya lima tiga kalau begitu baca ya tidak mau ambil hal ini kurundang ini orang ini tak lewat lewat ke dompala kamu sehingga kau bilang mana datangnya dia digantung ke sini saya lima tiga Bang handi monitor Bang handi itu malam dikomalai Oh saya ada tuh adakah disini tapi saya kepala kuleng hari Hai pakai undara hidup sudah tahu mundana mengkatakan tidak bisa tahu hidur agama ini mana datanya dia dibuat terkutuk bang bang itu betul-betul betul kata ini ya kata siapa itu ulama kita ya katanya gini lebih bagus menghadapi seribu orang pintar daripada satu poin sapi sebenarnya pada satu orang dompal lainnya kayak begini salah berarti Ustadz itu salah besar itu lebih baik menghadapi satu orang terbaru daripada seribu orang pintar kalau seribu orang pintar itu enggak terguna balik tahu pintarnya balik ya iya 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 hehehe berarti Ustadz itu salah kalau begitu eh mana benar-benar lagi turun lagi eh 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 mana Bunda Rahmat? Bunda Rahmat Bunda Rahmat lucu belum biara dia eh Adi apa kau? di di sehati perutku dengar lari bunderah melari masih naik di nanti Allah Allah bapak dia pokokcawa saya lagi astagfirullah sudah mengantum mengantum lagi bapak dong bingkir 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 astagfirullah woi dong bapak as bapak 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 pastat kenapa kenapa aku diripot atan aku jadikan korban bapak grandpa bapak 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 lukas 612 Yesus itu semalam-malaman berdoa kepada Allah apalagi nunggu apalagi alasan astaghfirullahaladzim selanakan bunda ramai Yesus berdoa kemana-mana mengapa bunda ramai yang bermasalah iya sabar kita bunda ramai sabar lagi ketemu Yesus semalam berdoa benar-benar kenapa kemudian ramai yang protes Tuhan Yesus ini kan Tuhan Bang Wong coba-coba buka dulu otakmu sedikit Yesus Tuhan toko Tuhan kan Yesus terus kenapa dia lagi berdoa kepada Tuhan nah ketika Yesus berdoa itu artinya dia sedang memperlihatkan teladan kepada manusia Oh enggak sendiri di atas bukit kalau dia sendiri di atas bukit siapa yang bisa tahu kenapa ada ditulis bahwa dia berdoa iya kenapa luka sih kan iya kenapa luka senatau gibilang sendiri di padahal sendiri ide betul-betul Pak Wong kejemputin tahu betul-betul tidak mungkin muridnya tulis bahwa dia sedang berdoa kalau tidak ada yang melihat menyaksikan ternyata ternyata selama beberapa menit tadi tuh kukira dia dompala pintar penting-pengtengih sirih mohon penting-pengtengih sirih mohon penting-pengtengih sirih mohon muda ramah mau dulu tahu aja menyembi saya dulu ampun nih kodong capek muda ramah dia berdiskusi kasih ini tidak nampak akalnya sulit kita orang-orang kita berakal menghadapi dia yang tidak ikutkan akalnya jadi sulit bisa dihadapi sama orang gila saja dia nih cara orang gila saya mendengarkan anda itu berarti saya itu berakal tidak mungkin saya mendengarkan kalau saya tidak berakal betul-betul kita woi cucu gini pintar sih jelaskan dulu Bang Juma kenapa murid minggu kayak kayak gini semua belum fiturung gunung itu Gurunda aku ke tempat kalau turung gunung Gurunda eh nah berendam Gurunda Juma ini saya sudah ikuti lima tahunan sama aja sama seperti kalian juga iya iya deh masa bilangnya begini itu iya begitu mencari menjawab Om dia parah Hai nasi sejak gini harus gua belum minta mau ada pd itu saja tadi Nabila kenapa mau ditipu sama Paulus dikasih lukas dikasih lukas kenapa berdoa sendirian disana nabila sendiri kalau sendiri kenapa penulis tahu key hahaha cintanya berbeda yang sebenarnya cuman tidak mungkin aku jauh tumput depok ucaw pintar-pintar sedikit bodoh banyak eh hehehe eh aduh buah saya ketah ya Masya Allah momo kodi apa itu mulai beko dibungkus kabar di ladung kalau saya dibungkus itu karena saya sudah menyampaikan kebenaran kebenaran bukan kebenaran yang nyunu sampaikan kata luang Bunda Rahman tidak pernah menyampaikan kebenaran sih maaf kepada saya kenapa Bunda Rahman mengatakan begitu kepada saya harusnya benar-benar itu bang bang kebenaran ya saya sampaikan kebenaran itu menurut pengajaran Yesus ya usah lari ke pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pengajarannya Yesus itu bang Tuhan itu Esa dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa kepada saya karena itu Yesus sudah menjelaskan kepada saya ya bikin tertawa itu Bunda Rahman istilah-istilahnya bikin keluar silahkan kata-kata siapa Allah keluar semua benar-benar istilahnya minasa upa serang-serang kata-serang 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 maju-magi kita Bang Andri Andri-Andri atau kita berada di pengen orang sakitnya sudah merancang yang lebih sudah ku baptis tapi dia tidak bisa tergelam bang Andri-Andri sudah dibaptis sama dia di danau kemarin Andri Mbak Andri-Andri Bapis bisa korang dibaptis pakai teh sapi atau sesuai babi bisa nggak bisa Astagfirullah tapi menurut Bunda Rama Yesus itu manusia gitu loh itu kan menurut Bunda Rama ya sama menurut Bang Andi juga begitu menurut Yesus juga begitu dia tapi bulan Bunda Maria juga bilang anak saya manusia betul Yesus sendiri mengatakan dia anak manusia Nah terus kenapa Bunda Rama bilang dia manusia kenapa kau jadikan Tuhan nah bukan saya mengatasnamakan saya Bang Handi hadapi coba beng hadapi daeng Bang Handi coba beda tes kini yang lagi sebut-sebut sakit perui bonggungku guna Rama ini malam-malamnya Bunda Rama besok malam saya kenapa dikasih saya orang begitu jawab itu Bang Wong siapa disalib itu manusia atau Tuhan ya yang masukkanlah jalan masa Tuhan bisa disalib dari mana atau Bang Handi ini pertanyaan Bang Handi itu ini lanjut lagi itu Bang Wong yang disalib itu Judas Bang Wong, dengar gak Bang Yong ini Bang Wong yang disalib itu Judas yang menggantikan Yesus siapa ngerti gak Bang Yong baru disalib itu Judas Bang Wong gak percaya kalau Judas disalib siapa yang ngajarkan kau Judas yang disalib mau kasih lihat buktinya iya gak bacakan buktinya dimana kepercumatannya juga aku ceritakan atau lo tau kita bilang gak mengerti juga bahasa ah malah malah akhir jangan nanti saya minggu dong nanti 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 ayahnya ayahnya yang dek nopri mudah mengerti juga Kak kita apa-apa yang kau baca kau sampai kau bilang ini udah siang bisa kita dari mana itu acaranya dari mana pengguna hati Astagfirullahaladzik sakit perbukum sakit tenggur kaku ketawa Tenggur matikan mikro bongguk siapa lagi yang bilang tadi udah siang disari dari makna kau dapatkan itu wawah yudas siapa yang memberi tahu kau yang menggantikan Yesus itu banggung yudas itu kata siapa kau ambil dari kata saya kata saya banggung ya kalau kau yang katakan ya tidak ada gunanya kalau ada kita berjumpa tonji juga kesiliyaki juga ibu nama kau tak percaya Ki eh sama semua ini muridnya wajib pakai kata baca Asal berbicara semua head bila asal berbicara semua itu tidak tahu dari mama kepentingan dulu mikro bongguna hehehe muridnya manggung maini kayak apa ya anu semua ini pertanyaannya Adakah di bibelmu itu Pak Wong Yesus itu pernah menyebut satu kali saja kata Kristen Iya tidaklah Yesus tidak pernah mengatakan satu kata berarti kau tidak dikenali Yesus kau cuma mengada-ngada Bukan Yesus berkata aku mengenal domba-dombaku artinya dia mengenal penyikutnya dari mana kau itu domba Bukan Yesus yang menyatakan aku mengenal domba-dombaku artinya dia mengenal penyikutnya Iya kan perumpamaan Yesus tentang penyikutnya disebut domba Sekarang dimana Yesus mengenal Kristen Bang dimana Yesus itu pernah mengenal Kristen atau ajaran Yesus yang kalian lakukan di Kristen apa Iya kan Yesus mengatakan aku mengenal domba-dombaku artinya dia mengenal penyikutnya Hei saya tanya kau Oke Pak Mika Pali dulu Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawang cuma Abang Handi bunda rahmatullahi wabarakatuh Aku siapkan Palu ini ya Pak Wong Palu Palu Gigi Ndokut TTA Gigi Ndokut Iya nanti kau pukul itu piring di belakang ya Saya tanya dimana Yesus menyebut kata Kristen Kan saya sudah katakan Pali kata Kristen itu tidak pernah disebutkan Yesus Tetapi Yesus memang kata domba untuk pengikutnya Kau ke resteng atau kau domba? Saya disebut domba oleh Yesus karena saya mengikuti Yesus Kau binatang atau manusia? Nah inilah kalau Bang Kalau rahmat tidak punya Saya tanya kau binatang atau manusia? Saya tanya kau binatang atau manusia? Saya manusia tetapi saya diumpamakan domba Kau mau diumpamakan binatang? Iya artinya diumpamakan dengan domba itu artinya Jadi kalau kau jalan Jadi kalau kau jalan Atau saya tanya anakmu Eh mana itu bapakmu yang alias domba? Bisa kau sebut begitu? Kau tanya anakmu Mana bapakmu yang alias domba itu? Bisa? Iya kalau orang yang tidak ngerti ya pasti binatang Tapi kalau orang yang ngerti arti perumpamaan itu Oh jadi bisa kau jalan Bisa kau ku se-sebut domba Bisa ku sebut domba atau hai binatang bisa? Bisa Oh bisa Bisa? Oh Bagus Bisa Binatang Begitu Jangan marah kalau ku panggil kau binatang Kan domba itu kan binatang Tidak marah Itu kan bunda rahman yang mengatakan itu Jadi bisa kau ku panggil binatang bang? Bisa Gak masalah Apakah ketika bunda rahman yang mengatakan saya binatang Apakah saya jadi binatang? Kan tidak juga Oh bagus Pak domba Pak binatang Gimana ya? Nanti dorake lagi saya Pak Wong Tadi gak ada jawabannya ya Ketika saya bilang Dimana Yesus menyebut Kristen Karena Yesus tidak mengenal Kristen Yesus sudah terangkat Baru muncul Kristen Yang memproklamirkan Dan memperkenalkan kristitusi Paulus Jadi Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen Yesus berkata Aku diutus hanya kepada Dengar dulu pak Yesus berkata Aku diutus hanya kepada Domba yang hilang dari Bani Israel Bapak ini Bani apa? Bani Tator atau Bani Israel? Saya ini domba di luar dari Israel Saya tanya Bapak ini Bani Israel Atau Bani Tator? Saya Bani Tator yang di luar Israel Yesus berkata Aku hanya Hanya Ada kata hanya Berarti terkhusus Terkhusus kepada Bani Israel Anda Bani apa? Ya dibaca itu semua dong perkataan Yesus Disitu Bani Bani Israel Itu kan jelas Yesus berkata Aku diutus Pak Di situ tertulis Yesus berkata Aku hanya Di luar kandang lain Bukan domba Tator Tapi orang-orang Israel yang sudah menyebar Orang-orang Israel yang sudah menyebar Karena Bani Israel Domba itu Domba itu pak Hanya diperuntukkan kepada orang-orang Israel Yahudi Enggak ada itu di luar Di luar kandang Gak ada itu orang-orang lain Di luar Yahudi Domba Domba itu Domba itu disemankan kepada Bani Israel Kalau ke resting tidak ada pak Tadak Terus kenapa kau mengaku Domba Domba itu Domba itu Domba di Israel Kecuali kau Bani Israel Coba Coba ada kau Bani Israel Ada kau Bani Israel Isra'il rohani Gua dimana datanya itu kau Bani Israel rohani mana Kan Yesus sudah berkata Ada juga Domba lain di luar Ya mana itu datanya kau itu Dan mana datanya kau itu Berhasil klaim Berarti kau klaim sendiri ya Berarti kau klaim sendiri ya Berarti kau klaim ya bang ya Kaya Paulus mengklaim dirinya Rasul Sama lah kau ini Ajaran Paulus lah kau ini Bukan Kata Paulus Nah Paulus berkata aku terpilih Jadi rasul sejak dalam kandungan Kau mengklaim kau kau Domba Israel rohani Berarti kau klaim-klaim sendiri tuh Bukan saya klaim Yesus Yesus yang Mana pengajaran dalam Bible itu Ada Israel rohani Ada Israel jasmani Mana Ada Ada Berbicara rohani Itu artinya Jangan berbicara Saya minta data Eh Jangan bawa Dari tadi kau cuma comor Saya minta data Bang Saya minta data Kau bilang kau Israel rohani Israel rohani Ya mana Ada tanya kau Israel rohani Adakah data Israel rohani Israel jasmani Ada Gak ada Yesus berkata Gak ada Berarti kau cuma klaim Kau cuma klaim ya Udah ya Udah sesi itu udah-udah Udah kau cuma nyamar-nyamar Sergalah berbulu domba Inilah anda ya Ya anda kan bukan domba Domba itu kepada umat Israel Disebut domba Ya Domba itu hanya kepada umat Israel Enggak ada domba itu untuk orang kresting Iya bang Yang iri itu dong Kalau saya juga Nah Nampain iri Masa iri sama Orang-orang penyembah bangke Ini kaya anda Yesus itu pernah jadi mayat loh Jadi bangke Artinya Dia kadang-kadang tanya tuh Berarti kau klaim-klaim Berarti kau klaim Memang itu Memang kresting itu bang Bang Kresting itu Agama suka yang klaim-klaim gitu loh Kayak ajaran polus gitu kan Dia klaim dirinya rasul Padahal tidak Dia rasul palsu Dan tadi bibel itu Yesus Paulus mengklaim dirinya rasul Sejak dalam kandungan Aku Aku sudah dipilih Sejak dalam rahim ibuku Pilih jadi apa Jadi pembunuh Nah para kali kan Setelah besar dia membunuh Membunuh sebuah pengikut Yesus Ya itu kan Ketika rasul paulus sudah jadi rasul Baru dia ucapkan itu Memang dia sepuluh Belum Belum Dia mengaku Dia mengaku Bang Dia mengaku terpilih Sejak dalam kandungan Berarti udah Urok Dia udah terpilih jadi rasul Udah urok Pengakuannya kan Masih urok Dia sudah terpilih Setelah lahir Ternyata Bukan jadi rasul Menjadi pembunuh dia Pembunuh para pengikut Yesus Menjadi teroris Dia Sama lah anda ini Sama lah anda ini Si Paulus Klaim-klaim pengajarannya Membunuh Bahkan kau akui bahwa Bahkan kau akui bahwa Bahkan kau akui Paulus itu teroris kan Barusan Teroris Itu betul Karena dia membunuh Membunuh Masuk ke rumah-rumah Masuk ke rumah-rumah Ke ibadat-ibadat Baik suci untuk Membunuh para pengikut Yesus Inilah kau ini Mengklaim lah Israel Rohani lah Segala macam Klaim-klaim itu Gak ada data Sama si Paulus Mengaku dia Ketemu Ketemu Rasul Ketemu Yesus Itu klaim Padahal itu lu siper Dia mengaku ketemu Yesus Padahal apa kata Yesus Di Yohanes 5.37 Tuhan tidak bisa didengar suaranya Rupanya pun tidak Eh Dasar si penipu Masa dia bilang Kau kak itu Tuhan Kan menipu nih Kayak kalian ini noten-noten suka nipu Kau kak itu Tuhan Padahal apa kata Yesus Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya Rupanya pun tidak didengar Nah inilah kau ini Seperti Paulus Suka nipu-nipu Suka klaim-klaim Oh Yahudi 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 rohani lah Segala macam Yahudi rohani lah Ah betul kau ini Ajaran Paulus betul kau ini Ajaran Yesus itu Tidak ada satupun yang kalian imani ya Yesus tidak mengenal Kristen Yesus orang Yahudi Taat menjalankan hukum-hukum Torah Kalau anda kan tidak Makan babi Pelihara babi pun ya Padahal babi itu bagi orang-orang Yahudi Babi itu haram Udah ada data tadi kan ku tengok Tapi kalian kan rakus Segala sesuatu halal Tidak ada yang haram Itu kata si Paulus Itulah yang kalian ikuti Kalian mengikuti Ajaran Paulus Kalau Yesus itu taat Dengan hukum-hukum Torah Umur 7 Umur 8 hari Dia disunat Kemudian diserahkan kepada Tuhan Ya Kemudian Dia bersuci ya Masuk ke baik suci itu Dia membuka kasut Kemudian dia bersuci Membilas Lengat tangannya Apa segala macam Kalau kalian enggak kan Pakai sepatu masuk gereja Yesus tidak pernah mengajarkan gereja Kalian joget-joget di gereja Yesus tidak pernah mengajarkan itu kan Nah jangan mengklaim-klaim kalian Bahwa kalian itu pengikut Yesus Tidak Kalian itu pengikut Paulus Yang bunglon tadi kan Ngaku-ngaku Terpilih sejak dalam kandungan Nah anda itu Ngaku-ngaku Saya ini Israel Rohani Minta data Nggak ada datanya Ya berarti anda klaim Klaim sesuatu yang tidak ada hati itu Berarti sama dengan orang stres Anda ini stres Oten-oten pada stres Ngaku saya ini pengikut Yesus Apa dari ajaran Yesus yang anda ikuti Nggak ada Yesus itu tidak pernah mengajarkan Lompat-lompat nyanyi di gereja Yesus tidak pernah mengajarkan kalian itu Natal Ya Yesus tidak pernah mengajarkan kalian Natalan Yesus itu di kafani Kalian pakai jas Dasi kupu-kupu Ya kan Nggak ada ajaran Yesus yang kalian imani Jangan ngaku-ngaku Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Setunjuk data satu Ajaran Yesus yang kau ikuti itu Misalnya Yesus menyuruh kau nyanyi-nyanyi di gereja mana? Ya kalau saya satu aja Saya minta ajaran Yesus Kau kan mengaku kau pengikut Yesus Mana ajaran Yesus nyanyi di gereja seperti yang kau lakukan tuh? Ya adalah Di mana Sepoh? Adalah-adalah mana? Baca di Masmur Perintah Yesus Apa kau kira Yesus yang punya Masmur? Apakah itu Masmur untuk orang karisting? Adakah Masmur itu untuk orang karisting? Masmur itu untuk orang karisting? Wow pede kali kau Masmur perjanjian lama itu Torah Musa Tanah itu ya Untuk orang Yahudi Torah itu untuk Bani Israel Kau Bani apa? Bani Kuclu Bani Tator Enggak Yesus berkata Aku diutusannya kepada Bani Israel Yesus yang kasih ke Musa Yesus yang kasih ke Musa Wow Keren Mana datamu? Ya Ya mana datamu Dan tadi kau klaim ini Paulus Paulus Dari tadi kau klaim-klaim Kau berargumentan Tanpa data Mana datanya Yesus itu memberi Torah kepada Musa? Mana? Betul-betul kau ini bego ya Paling bego ku tengok kau ini Mana datanya itu? Yesus memberi Torah kepada Musa Baca 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 Apa dibaca? Kau yang bawa literasi kau tunjuk data Tunjuk datanya di mana Yesus itu Yang memberikan Torah kepada Musa Tunjuk data Kau ini sudah tua tapi suka nipu Baca Kau ini Kau untuk kau membodohi Kau nipu atau kau membodohi dirimu sendiri Bang Kau nipu atau kau membodohi dirimu sendiri Eh Eh Kau menipu Atau kau Di mana dia datang eh Mana Musa datang kepada Mana Yesus datang kepada Musa? Ih botol memberikan 10 menurut kepada Musa kan Oh ya kira Musa yang datang kepada ye kira Yesus yang datang kepadamu sawo betul-betul nih gendeng-gendeng itu Bang apa gila-gila masa masa Musa Yesus memberikan Torah kepada Musa mana orang Yahudi mengiman itu Bang Oh sudah diambil miliknya orang eh Bang kau sudah curi Bang kau suruh kau sudah curi perjanjian lama punya Yahudi kau klaim lagi yang memberikan Torah itu adalah Yesus la ilaha illallah betul-betul kau ini dong alias goblok kita mencuri kita orang tidak boleh kita mencuri data dimana itu Yesus Yesus memberikan Torah kepada Musa tunjuk datanya ya kan di Keluaran 20 gandikan di tunjuk datanya tunjuk datanya dimana ayo dimana tertulis Yesus akulah Yesus memberikan Torah kepada Musa tunjuk datanya Keluaran 20 ayat 1 ya baca dimana disitu tertulis Yesus disitu kan Yesus berkata akulah Tuhan alamu yang membawa engkau ke luar mana disitu tertulis Yesus kalau Allah iya tapi Yesus Yesus tidak ada dimana itu Yesus disitu misi tukai dengar ya dengar 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 gue boleh perkenalkan dirinya sebagai Yes dengar dulu dengar dengar sini gue kasih tahu supaya otakmu ini sedikit ya dengar di dalam Talmud Yahudi Yesus itu anak zina Maria itu pelacur bagaimana mungkin orang Yahudi mengimani Yesus itu adalah yang memberikan Torah kepada Musa sementara Yesus itu dibunuh disalib disalib ditempeleng diludai oleh orang Yahudi gimana imanmu ini memang mengimani Yesus yang memberikan Torah kepada Musa padahal Yesus itu dibantai disalib ditombak digantung Hai dirajam bahkan dirajam itu di Talmud dirajam itu Yesus dirajam kemudian digantung makanya Tuhan sendiri makanya makanya jangan kau tolong dan jangan lama bahwa aku datang dari kepada miliki punyaanku tapi miliknya punyai 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 mana orang Yahudi mana orang Yahudi yang mengimani Yesus yang memberikan Torah kepada Musa mana salib di Yahudi sana diludai Maria di dalam Talmud itu pelacur Yesus di dalam Talmud direbus ditinja panas lupa mereka medirai karena mereka tidak mengenal justru itu karena Yesus itu kau kan menyebut Torah Torah itu kan tanah itu kan terdiri dari Torah Musa dan Nefi'in ketubin Nah kau bilang yang memberikan Torah itu Yesus padahal Yesus di sana disebut anak zina anak haram ya dan bagaimana mungkin yang mereka bagai bagaimana mungkin yang eh bagaimana mungkin yang Maria eh dengar dulu eh eh dengar dulu otakmu eh 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 otakmu dulu otakmu jangan dengar dulu dengar dulu otakmu 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 dulu eh otakmu dulu eh dimanamu Yesus memberikan Torah kepada Musa sementara orang Yahudi yang membunuh Yesus kalau dia mengimani Yesus itu adalah yang memberikan Torah kepada Musa ngapain dibunuh Hai ngapain kalau dia digantung dirajam ngapain dia disebut anak zina dimana itu data-data kamu yang kau sampaikan dimana data-data yang kau sampaikan buktikan lakukan betul-betul memang kau sudah gila ini ya sepadahal salib-salib saya minta saya minta datamu itu seperti yang kau klaim kau Yahudi rohani ada Yahudi jasmani mana kan disitu Allah bukan Yesus kan Allah disitu kan Allah kau bilang Yesus kan Allah disitu bukan Yesus kan Allah dimana itu Yesus Allah itu Hai apa orang Yahudi memenuhankan Yesus mana orang Yahudi menuhankan Yesus bahkan Yesus itu jijik mereka mereka udah Yesus enggak ada ya berarti kau ini apa ya namanya ya betul-betul ini kau orang tersesat lu ya tersesat melahir kalau kau berpikir kalau kau berpikir ya kalau kau pakai otakmu kecuali kau ini orang gila ya tapi saya rasa kau gila deh orang Yahudi itu malah meludai meludai salib mana mungkin dia mengimani Yesus yang membawa Yesus yang membawa Torah kepada Musa bagaimana mungkin enggak ada data datang enggak ada literasimu ya cuma iman buta ya oke terserah kau ya walaupun kau menuhankan walaupun kau menuhankan taibabimu enggak masalah itu urusanmu ya tapi enggak ada enggak ada bukti yang kau sampaikan ke kami bahwa lite yang kau sampaikan itu bullshit ya enggak ada data-data ya tapi terserahlah kau ya udah kita sampaikan kitab saya memuat semua itu munculnya terserah ya terserah 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 kau itu ya kau walaupun makanya aku bilang udah kita sampaikan literasi literasi data-data ya kok ngeyel kau berasumsi ya bacotmu ajang banyak enggak ada data-data kau sampaikan berarti walaupun kau Tuhan kan taibabimu itu enggak masalah ya terserah kau ya itu imanmu kita enggak ikut campur ya udah ya silakan yang lain kalau mau ini yang jadi masalah kenapa Bunda Rama sewot bisa enggak sewot saya ingin membuktikan ketololanmu ngapain sesewot saya ingin membuktikan ke orang-orang yang 2000 lebih ini baru kalian ini orang-orang karisteng ini tolol kau cukup membuktikan bukan kepada Bu dirimu Bunda Rama kalau kau itu benar bukan kepada orang-orang buktikan kalau orang Islam itu orang Islam itu apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kami lakukan di dalam Al-Quran kami diperintah puasa diperintah sholat dirimu aja kau buktikan dirimu benar ya gini orang Islam itu bang berkesesuaian syariat-syariat yang dilakukan oleh orang Islam itu berkesesuaian dengan pengajaran Rasulullah ya kalau kalian itu kan bego eh kalau kalian itu kan bego eh kalian itu kenapa aku bilang kalian itu bego eh dengar dulu Wong kenapa aku bilang kali itu tolol ya lain yang diajarkan Yesus lain yang kalian lakukan Yesus mengajarkan itu sujud ketika di Taman Gesemani Yesus bersujud kemudian berdoa dan berdoa kepada siapa tentu itu kepada Tuhan ya masa Tuhan berdoa kan lucu berarti kotolol menuhankan orang yang berdoa kepada Tuhan dimana Yesus mengajarkan sujud Udahlah Udahlah terserah kau menukulmu Tuhan kantai babimu ya terserah ya penting kita kasih data-data ya terserah ya karena bukan berputus asa karena karena ketololanmu itu satu satu korintus empat sepuluh oten botol karena Kristus kau itu botol kau bodoh dan tolol karena itu demi menuhankan Yesus kau bodoh padahal kau pintar tapi kau apa ya kau memperbodoh dirimu bang demi menuhankan anak orang kau memperbodoh dirimu bahwa kami akan dianggap orang-orang bodoh itu karena kristus itu benar ya karena hamba hamba dan budak hamba atau budak itu kok Tuhan kan padahal Yesus sendiri bertuhan kamu menyembah sudah berkata begitu bahwa engkau akan dianggap bodoh oleh karena nama aku itu sudah Yesus katakan jadi benar ya terserah kau lah kok Tuhan kan pun jantai babimu situ kok jilat-jilat taibabimu itu rusakmu ya enggak ada masalah buat kami yang penting tugas kami itu menyampaikan dan kami itu berdiskusi bukan berfokus ke kamu ya kami berdiskusi menyampaikan data-data di belom itu bukan cuma kau untuk saudara-saudara saya yang 2000 lebih ini ya supaya apa mereka tersadar oh ternyata jarang kristeng itu tipu-tipu ya pembodohan akhirnya banyak muallaf bukan ke kamu kalau kamu ya terserah kamu menuhankan taibabi apa pohon ya utusanmu bang ya enggak ada masalah bagi saya ya lah ikrah piddin terserah itu ya enggak ada paksaan dalam agama kita enggak ada paksaan dalam Islam terserah kau menuhankan apapun ya kok Tuhan kan lu siper kau Tuhan kan yudas tai sapi tai babi turusanmu bang ya yang penting udah kita buktikan dengan data-data di belomu bahwa kau mengingkari apa yang diajarkan oleh Yesus Yesus mengajarkan Allah satu-satunya yang benar malah kau Trinitas tiga kau Tuhan kan tuh Allah Yesus mengajarkan dia bersujud memohon kepada Tuhannya eh kau malah yang memohon kepada Yesus Yesus mengajarkan aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Bapak yang Tuhan eh malah Yesus yang kau Tuhan kan berarti otaknya orang-orang Kristen ini terbalik yang benar dikatakan salah yang salah di malah dikata benar yang ada tertulis ditolak diingkari tidak diimani malah yang tidak tertulis yang tidak tertulis diimani Yesus 100% manusia 100% ilahi tidak ada tertulis di Bible eh dia imani yang ada dia imani seperti itu ya Yesus manusia sekaligus Tuhan padahal enggak ada data-data di Bible yang ada tertulis mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ya tertulis nyata di Bible-nya itu terang-benderang ya Yohanes 17.3 malah dia ingkari yang tidak tertulis yang disisipkan tentang Trinitas itu di Yohanes 1 Yohanes 57 itu sisipan Bapak Putra Rokudus eh itu yang dia imani padahal itu sisipan jadi orang-orang Kristen ini otaknya sudah terbalik ya yang batil itu yang dia imani yang hak itu yang dia tolak ah beginilah teman-teman tapi gak apa-apa karena ini mereka pengikut Lucifer kerjasama dengan si Paulus Bota kerjasama dengan editan-editan lain beginilah mereka rusak-rusak otaknya di fakta tuh fakta itu sampaikan yaudah ya Bang ya terima kasih kau sudah apa ya kau sudah berpartisipasi di sini oke makasih Bang maaf kalau ada salah-salah kata Bang ya tapi itu fakta yang saya bawa enggak salah itu kan perkataan Bunda Rama itu itu data di Bible itu data di Bible kecuali kau tolak Bible mau kau bakar lah biar kita enggak ingin baca tuh hapus itu perkataan Bunda Rama bukan kata di Bible oh jadi kok eh perkataan di Bible itu tadi semua yang tertulis di Bible itu tentang Yesus 100% manusia 100% ilahi mana itu yang kau imani tuh kan dia tertulis ada data di Bible itu tapi kau imani mana Yesus itu manusia sekaligus ilahi mana yang mana kalau kita selalu bilang ada-ada kalau penipu itu ya kalau penipu itu Bang kalau penipu itu ya penipu itu pandai bermanis-manis tanpa ada bukti itu penipu ya kan kau penipu kan kau bilang ada-ada kau bilang ada-ada enggak bisa kau buktikan berarti kau penipu ya Yesus 100% ilahi 100% manusia enggak ada data di Bible tapi kau bilang ada berarti kau penipu minta dibuktikan enggak bisa kau ya cukup lah saya membuktikan kita diri saya apa kau buktikan sekau mengimani Yesus itu Tuhan bersumber dari mana apa kau dari tengok di tong sampah atau orang tuamu atau memang kau keturunanmu atau apa apa dari mana kau mengenal itu Yesus Tuhan tuh iya kalau saya mengenal Tuhan itu dari firman Tuhan bukan dari syarat-syarat kalau di Bible mu firman Tuhan itu kan di Bible mu tuh iya iya kalau di Bible mu Yesus itu bukan Tuhan bagaimana iya kalau ada dikatakan Yesus bukan Tuhan ya berarti dia bukan itu masalahnya kan tidak ada yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan berarti dia bukan Tuhan katanya ya memang dia bukan Tuhan karena Yesus di Bible mu tuh hamba budak nabi bagaimana itu jadi Tuhan bagaimana dia Tuhan kalau dia nabi kecuali kalau ada kau dapat literasi nabi boleh disamakan dengan Tuhan imam boleh disamakan dengan Tuhan mesias boleh disamakan dengan Tuhan enggak ada enggak ada begitu ya jadi inilah ya otaknya orang-orang kristeng itu terbalik-balik ya yang benar dikatakan salah yang salah dikatakan benar yang tertulisnya tadi Bible nya secara letter like itu dia tolak yang tidak tertulis dia imani kan lucu ini oten-oten ini otaknya sudah terbalik ya otaknya sudah terbalik akal sehatnya dimatikan kemudian yang dimunculkan akal makai akal gini dengar dulu akal sehatmu kau matikan ketololanmu kau nampakkan buktinya enggak ada data-data di Bible mu kok imani yang enggak ada yang ada kok inkari bukan kata-kata Bunda Rama bila itu data di Bible mu bukan saya itu kata-kata di Bible mu yang saya cuma mengutip itu kata-kata Bunda Rama kalau kata-kata di Bible saya itu benar tapi kata-kata Bunda Rama yang enggak benar itu lah gue bilang karena kau tolol mematikan akalmu ya kemudian lebih mengedepankan ketololanmu beginilah kau ini oten-oten itu kata-kata Bunda Rama karena Bunda Rama jauh dari kebenaran iya kau itu walaupun kemenuhan kantai babi pohon itu rusanmu ya bang ya sudah ya penting kita sudah tahu ya kayak orang Kristen ternyata begini ya melawan akal sehatnya mematikan akal sehatnya berargumen ini itu dimintai data mengangah bisa hanya ada itu ada itu ada itu ada itu iya ada itu pandai kali berkata ada itu yang kita bahas ini data saya semua kok kau bilang enggak ada data ya tunjukkan datanya itu dimana yang kau imani Yesus itu kan kau bilang Yesus manusia sekaligus ilahi mana tuh atau Yesus mengenal kata Kristen mana tuh atau Yesus mengajarkan kau nyanyi-nyanyi di gereja mana tuh kayak gitu jadi teman-teman Kristen teman-teman Muslim mereka inilah ya sifatnya memang begini mengingkar yang yang haknya tertulis itu yang batil di imani mematikan akal sehatnya kemudian mengedepankan ketololannya ya makanya 1 Korintus 4.10 itu Oten bodoh karena Kristus demi menuhankan anak Maria dia buang akal sehatnya dia buang akal sehatnya dia munculkan ketololannya demi menuhankan anak orang ya kan masa ini Maria ini melahirkan manusia seperti kita ini kan kita dilahirkan oleh ibu kita melalui alat kelamin eh dia Tuhan kan ini orang ini manusia yang keluar lewat alat kelamin ini kayak kita ini kan kita dilahirkan ibu ndak kita kan ya kan sama Yesus dikeluarkan lewat kelaminnya Maria ini Yesus eh dia Tuhan kan betapa hinanya Tuhanmu itu ya perempuan yang melahirkan tuh di dalam Bible perjanjian lama itu ya punya Torah punya Musa punya orang Yahudi tertulis disitu najis tujuh hari perempuan yang melahirkan seorang laki-laki najis bagaimana mungkin ini kau bilang Yesus suci-suci ya kemudian dia disandingkan dengan kenajisan ini kalau orang memakai akal ya tapi anda kan sudah membuang akal sehat anda lebih mengadepankan ketololan anda begini jadinya tapi gak apa-apa ya itu terserah anda apapun itu ya up to you terserah ya apapun kehidupan di akhirat kau sendiri yang harap itu apapun itu kata Minta Rama lah itu kan di Al-Quran tadi ku kutip itu tadi Al-Quran di Bible mau ku kutip kalau di Al-Quran kami itu ya kau kan masuk neraka jahannam kalau di Al-Quran iya itu kan kata Quran di Bible juga kau kan diusir oleh Yesus enyah lah kau engkau sekalian pembuat kejahat dia masuk surga gak ada dimana data di Bible Yesus itu juru selamat bagi kristim pemakan babi kayak kau tidak ada Yesus cukup memberikan jaminan kepada saya bahwa barang siapa yang percaya dimana Yesus memberikan dimana Yesus dimana Yesus memberikan jaminan pada oten pemakan babi kayak kau ini tidak sunat pula mana kasih data Yesus berkata kepada saya barang siapa yang percaya kepada aku iya percaya sebagai Tuhan ada disitu tertulis barang siapa percaya kepada saya sebagai Tuhan ada percaya kepada aku sebagai utusan bukan percaya sebagai Tuhan eh percaya sebagai utusan eh bang barang siapa percaya kepada aku dia memperoleh hidup kekal percaya sebagai apa percaya sebagai utusan memperoleh hidup kekal apa itu hidup kekal Diterangkan di 17.3 Yohanes 17.3 Hidup yang kekal ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Udah jelas kan hidup kekal Ya Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Engkau utus ada ketadaan Artinya Allah itu dengan Yesus beda Allah itu Tuhan Yesus itu utusan Tapi karena otakmu Akalmu kematikan Akalmu, akalmu kau matikan Gini lah kalau kau matikan akalmu Yesus mengajarkan hidup kekal Ialah mengenal engkau Bukan dirinya atau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Terus kenapa kau menuhankan Yesus Padahal mengenal engkau Inilah ketololan salian Artinya saya mengenal satu-satunya Allah yang benar Kalau saya mengenal Yesus Sementara Yesus berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Mana kau bilang Yesus adalah Allah Udahlah terserah kau lah Kau Tuhan kan pun Taibat Enggak masalah itu ramah Enggak masalah itu Terserah saya Udahlah 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 turun bang Mohon maaf ya Kalau Betul-betul dimatikan akal Tutup aja host Yaudah untuk sebelum kita tutup Teman-teman support perjuangan kami Tentu dengan kami juga di Apologet Islam Indonesia Tentu ada usaha kami juga Ada skincare Ada kaosnya Yang ada potongnya Bang Juma Dan doakan kami juga nanti Mengenai debat di Bandung Ini masih tahap negosiasi Tanggal 9 malam nanti Akan meeting kembali Dan sudah bertemu dengan orangnya Gitu ya Jadi termasuk skincare Apalagi bunda Ramah Skincare masih top Bunda Skincare iya Masih ada ready Silahkan di order ya Saudaraku ya Dengan baju kaos Jadi Saudaraku yang mau Skincare Tolong di DM Ke saya Bang Handi Atau siapapun ya Orang-orang api Kemudian kami kasih Nomor WA Hostnya ya Adminnya Silahkan Di order Gitu aja kali ya Saudaraku Jadi tolong didukung juga Ini yang nanti ya Akan ada diskusi secara Offline Tolong didukung ya Bersatu kita Kuat ya Saudaraku Gitu aja kali ya Kita tutup dengan ucapan Terima kasih semua netizen ya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya Dari kami semua yang di Komal Mohon maaf Manusia tidak luput Dari salah dan dosa ya Dari hilap Kita tutup dengan ucapan Wabilahi Taufiq Wabilahi Taufiq Wabila Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat beristirahat Teman-teman yang ada Di Youtube Dan yang ada di sini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sangkanya dia putar-putar Belaga bego dia Memang orang tator itu begitu Eh enggak semua loh Sebagian Itulah kalau begitu kita Kita serang dengan kata-kata ini Takut dia dosa Tapi gimana ya Dia pikir gak lagi Dia pikir gak di live-kan di Youtube Nanti keluarganya nonton nanti Oh begini paling bapakku ini Kakekku ini Bersai Oh laib kikai deh kata-kata aku Tunggu aku telepon Sadli dulu Dia tutup Bisa Adli Tutup miki dulu deh Oh ya Mudah-mudahan diangkat Bisa tau dia gak diangkat Eh 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 Ini Romy Eh Nah Lenggir lagi Eh Cic Cic Hari Lenggir Bun selamat menikmati